Panahi, 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 panahi Tim Arema FC mengalami malam yang suram setelah kekalahan 0-2 melawan PSS Leman di Liga 1 Setelah pertandingan, bus yang ditumpangi rombongan pemain Arema FC itu mendapat serangan berupa lemparan batu Wakil Ketua Panitia Pelaksana atau PANPEL PSS Leman, Yuyut Pujiarto memberikan keterangan terkait insiden pelemparan batu kepada bus Arema FC tersebut Menurut Yuyut, bus yang ditumpangi pemain dan ofisial Arema FC sempat mendapat gangguan dari sekelompok orang ketika hendak meninggalkan area Stadion Magu Harjo Bukan tanpa upaya, pihak kepolisian telah memberikan pengawalan ketat bagi tim tamu dari 4 sisi berbeda Namun demikian, insiden tersebut tetap tidak bisa dihindarkan Selain itu, Yuyut memberikan informasi apabila bus yang ditumpangi para pemain dan ofisial Arema FC tersebut bukanlah milik manajemen Arema FC Melainkan bus yang disediakan PANPEL PSS Leman Yuyut cukup menyayangkan tindakan sejumlah oknum yang melakukan tindakan tersebut Padahal PANPEL menyediakan bus itu dari perusahaan otobus atau PO berada di Kabupaten Bantul Mengutip Tribunews.com, seperti yang diketahui, Arema FC baru saja menjalani pertandingan tandang lawan Melawan PSS Leman di Stadion Magu Harjo, Sleman pada Kamis 26 Januari Pertandingan tersebut dimenangkan oleh PSS Leman dengan skor 2-0 Hasil ini membuat Arema FC mengalami kekalahan 4 kali secara beruntun di kompetensi Liga 1 musim 2022-2023 Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masin POS Berita Banjar Masin POS Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih.